Intro Relawan dari Aksi Cepat Anggap atau ACT Sumbawa memotong 100 ekor sapi di Dusun Porung Kecamatan Unteriwos untuk disebarkan kepada korban gempa bumi di pengungsian. Daging sapi ini disebar di ratusan titik pengungsian di wilayah Kecamatan Alas, Alas Barat, Buer, Kabupaten Sumbawa dan juga di Kecamatan Pototano, Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan korban gempa bumi. ACT membagikan sebanyak 50 ekor sapi untuk pengungsi di Sumbawa Barat dan 50 ekor untuk pengungsi di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, ACT juga mengirim sebanyak 194 ekor sapi melalui tol Laut Labuan Badas untuk korban pengungsian di Pulau Lombok. Petugas dari ACT Sumbawa, Johan Rosian, mengatakan dengan bantuan daging sapi dari ACT, diharapkan bisa membantu para korban gempa bumi di pengungsian, baik itu korban di Lombok dan juga di Sumbawa dan Sumbawa Barat. Jumlah sapi yang dipotong khusus untuk korban di pengungsian berjumlah 294 ekor, dengan rincian 50 ekor untuk pengungsi di Sumbawa Barat, 50 ekor untuk pengungsi di Sumbawa, serta 194 ekor untuk pengungsi di Lombok. Alhamdulillah, ini adalah hari terakhir kita lakukan pemotongan, itu hari ketiga, hari tasrik. Kami melakukan pemotongan kira-kira di Pulau Sumbawa ini, belum kami total, tapi kurang lebih sekitar 800-an. Kami pada hari kedua juga mengirim ke Pulau Lombok 194 ekor sapi, itu diperuntukkan untuk korban gempa yang ada di Lombok secara merata, sedang proporsional. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!